Oke bosku hari ini kita tampil lagi dengan akar bajakah andalan saya ya Kita akan bongkar-bongkar ya jenis daunnya ya Daun dari bajakah kristal Bapak Muslim ini Jadi kemarin ya saya mengatakan daunnya saya sembunyikan Dan sekarang saya memberikan sedikit nama-nama dari daunnya saja ya Mungkin barangkali kawan-kawan bisa mencarinya sendiri Kalau dapat berarti anda mendapatkan rezeki itu pada kawan-kawan Jadi inilah bajakah yang kemarin saya labor di Laboratorium Selangor Malaysia Jadi ada namanya ya kawan-kawan ya Sebelum bajakah ini tampil di 2019 akar bajakah ini viral bisa untuk menyembuhkan kanker ya Jadi itu berada di Kompas TV Jadi sekarang kita akan berikan nama-nama dari daun ya Jadi daun ada namanya daun apa namanya untuk pengobatan orang Sebelum bajakah ini viral Yang dipergunakan untuk kanker ya daun ini Jadi apapun kanker dan tumor selalu dicari itu namanya daun Jadi daun inilah yang memberikan motivasi saya sebelumnya mencari akar jenis ini Karena bajakah ini dinamakan bajakah benalu berdaun benalu ya Jadi jenis bajakah saya ini berdaun benalu Ada yang mengatakan benalu ya kata-kata orang ya Dari dahulunya ada benalu pohon cabai Ada yang benalu pohon jambu Ada yang di jeruk ya Ada yang di pohon kopi Dan banyak lagi tumbuhnya benalu ini ya kawan-kawan Jadi dari dahulunya orang mencari sibuk namanya atas nama benalu Jadi sekarang kita tampilkan bajakah saya ini berdaun benalu Jadi kawan-kawan harus tahu ya Bajakah saya ini ada kemiripan dengan bajakah susong ya Ini bukan susong kalabau ini Atau susung Susung kalabau ini bukan susung kalabau Ada saudara saya yang mengatakan punya saya ini susung kalabau Tidak Ini bukan susung kalabau Susung kalabau itu adalah bajakah Masih familinya bajakah ufaria atau grandifora Jadi ufaria ini banyak sekali jenisnya sobatku ya Jadi tentu kawan-kawan yang belum mengerti ya Apa namanya susung kalabau itu Namanya saja itu diambil dari google Jadi bajakah saya ini bukan daun lebar ya Ini daun kecil Daun benalu Jadi kawan-kawan sudah tahu ya namanya daun benalu Daunnya saja bisa dijadikan untuk obat kanker Seperti itu Jadi bajakah saya ini berdaun benalu Kalau baunya jangan ditanya Baunya sangat harum sekali ya kawan-kawan ya Sangat harum sekali baunya Jadi kawan-kawan Perlu ingat juga ya bajakah ini Bajakah ini sanggup untuk mematikan sel-sel kanker ya Atau tumor Jadi stadium 4 ini Alhamdulillah simbuh total ya Mungkin barangkali testimoninya belum saya lengkapkan di media saya ya Mungkin bisa dicek langsung di google Di maaf di youtube saya ya Jadi bapak muslim ini Kadang tayang di youtube Kadang tayangnya di youtube Jadi bajakah saya ini seperti Seperti ragi kulitnya ini Seperti robot ya Ada pembingkak-bingkak itu Seperti itu Ada yang seperti Ini Datarannya tidak datar ini Ada kasar ada halusnya ya Ada garis-garis Seperti ini Baunya jangan ditanya ya kawan-kawan ya Kalau kita kelupas kulitnya ini Sangat harum sekali Dalam keadaan basah ini 2 atau 5 meter Masih kecium Masih kecium Jadi ini bajakah tampalah kristal Bapak muslim Atau bajakah tampalah hitam Kalau habis fermentasi Dia menjadi hitam Jadi bajakah semuanya Yang atas nama kalabau ya Atau faria Itu kalau di Fermentasi tetap hitam Beda dengan hitam yang ini Kalabau itu Memang kalau di Fermentasi ya Tetap hitam Jadi Itulah perbedaan Dari antara kita ini Saya mengambilnya Dari ilmu alam Jadi yang Orang sebelah Mengatakan Punya saya ini Jenis susong kalabau Dia salah Jadi itulah Ilmu kita itu Ada perbedaannya ya Kawan-kawan saya ilmunya Ilmu alam Saya ambil Masalah google ini Hanyalah sampingan saja Excuse me boss You have text message Jadi kita berjuruhnya ke alam Jadi Mudah-mudahan Ilmu yang sedikit ini Bisa memberikan motivasi Pada kawan-kawan Yang pemburu bajakah Kalau ada di tempat kalian Yang berdaun Yang saya sebutkan Sebutkan tadi Berdaun Benalu ya Ada yang Warnanya ungu Ada yang hijau Dia sedikit Tidak banyak Daunnya Kalau sudah dipuncak Jadi itu Jenis bajakah Yang saya punya ini Kalau masalah bau Jangan ditanya Kalau ini Saya pergunakan Untuk Semua Jenis kanker Atau penyakit kritis Jadi kawan-kawan Jangan Kira ini Bajakah saya ini Jenis kalabau Atau Susong ya Bukan uvaria ya Bukan jenis-jenis yang lain Ini bajakah tunggal Andalan saya Cuman Dari Jenis daunnya Sudah saya bongkar Mudah-mudahan Kawan-kawan yang lain Bisa mencarinya Seperti itu Jadi jenis ini Ada beberapa juga ya Masih familinya Mungkin di internet Mungkin belum ada Memperlihatkan Karena jenis ini Sangat langka sekali Jadi peneliti-peneliti Di google dahulunya Mungkin tidak sempat mencarinya Sebab ini hidupnya Di tempat yang angker Bukan tempat yang biasa Tempat yang angker Ini Di perbukitan Atau yang tertinggi Seperti itu ya Kawan-kawan Itu Review hari ini Semoga Review ini Bermanfaat Bagi kawan-kawan Yang pemburu bajakah Atau herbalis bajakah Nah ini Yang saya Bongkar hari ini Gunanya Untuk Memberikan Masukan-masukan Supaya tidak Keliru lagi Memberikan Pasien-pasiennya Bajakah yang benar Yang untuk kanker Jadi Bukan saya Menyalahkan Bajakah Kawan-kawan Kalau kawan-kawan Mempunyai Bajakah Andalan juga Silahkan Itu dijual Diberikan Kepada Pasiennya Masing-masing Kalau itu Dianggap Itu yakin Silahkan Kalau menurut saya Ini Sudah ada Penelitian Dari Laboratorium Selangor Malaysia Jadi Ini yang saya katakan Bajakah Andalan saya Bajakah Aiman TV Yang hadir Di tahun 2019 Dahulunya Jadi Saya ini Sudah banyak sekali Meneliti-meneliti Bajakah ini Di hutan Ada ratusan Jenisnya Tentu Saya cari Bajakah ini Yang enak Baunya di hidung Bukan yang tidak Enak di hidung Kalau tidak enak Di hidung Tidak saya ambil Karena Bajakah ini Banyak jenisnya Banyak marganya Seperti itu